Hai Mams, kembali lagi di Youtube Channel Nakita bersama saya Gita. Di video kali ini saya akan mereview produk skincare, tapi kali ini bukan untuk wajah, tapi untuk lipatan-lipatan hitam yang ada di tubuh Mams. Nah ini adalah White Lab Under Arm Cream. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal skincare nih Mams, biasanya kita keingatnya adalah produk-produk untuk wajah, tapi kita kadang lupa untuk merawat badan kita atau menggunakan body care. Nah tapi untuk belakangan ini memang ada beberapa produk yang lagi hits banget, yang lagi naik banget, terutama untuk mengatasi bagian-bagian tubuh kita yang gelap seperti ketiak atau mungkin sikut, lalu dengkul, dan mungkin bagian-bagian private juga seperti selangkangan bokong dan lain-lain. Nah ada beberapa produk yang memang lagi naik banget. Salah satunya adalah yang saya akan review hari ini, yaitu White Lab Under Arm Cream. Nah walaupun namanya Under Arm Cream, tapi si krim dari White Lab ini bisa digunakan di seluruh bagian badan Mams yang mungkin Mams merasa gelap dan pengen dicerahkan nih. Untuk bahan utamanya sendiri yang pastinya dia mempunyai niacinamide, nah kalau misalnya kita udah tahu niacinamide ini memang ampuh banget untuk mencerahkan kulit, nggak hanya untuk mencerahkan kulit wajah nih Mams, karena hanya kita tahu ada serum-serum niacinamide yang memang bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah, tapi ternyata niacinamide juga bisa mencerahkan bagian kulit lainnya, yaitu bagian tubuh lainnya, yaitu bagian-bagian yang gelap tadi yang tadi sudah saya sebutkan. Nah di sini dia juga ada kolagen, nah kolagen ini kalau misalnya Mams tahu, kita suka mendengar minuman-minuman yang mengandung kolagen, nah ini fungsinya adalah untuk membuat kulit lembab, kulit lebih kenyal, dan pastinya lebih sehat juga. Jadi nggak hanya mencerahkan, tapi produk ini juga bisa merawat kulit kita, agar bisa lebih lembab dan lebih kenyal. Nah sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai produk ini, dari packaging-nya, teksturnya, dan juga pengalaman saya menggunakan produk ini, saya akan baca dulu mengenai klaim-nya. Nah untuk di Cardusa sendiri ini sudah ada klaim dari White Lab, yaitu manfaatnya membantu mencerahkan lipatan kulit yang gelap, membantu menghaluskan lipatan kulit yang kasar, dan merawat kekencangan kulit. Cara penggunaannya oleskan krim pada lipatan kulit yang kasar dan gelap. Nah jadi dia juga bisa membuat, merawat kekencangan kulit yang tadi saya belum sebutkan, dan pasti bisa menghaluskan. Jadi nggak cuma mencerahkan, tapi menghaluskan juga. Nah terutama buat mams yang punya masalah dengan ketiak yang hitam, dan juga kayak ada lipatannya gitu, kalau misalnya kita lihat artis-artis kok kayak ketiaknya mulus gitu ya. Mungkin mereka melakukan perawatan yang lain, cuma ini adalah salah satu step pertamanya. Jadi nggak hanya untuk mencerahkan, tapi lipatan-lipatan itu juga bisa dipudarkan dengan menggunakan White Lab ini secara rutin. Nah mams, kalau saya sendiri ini sebelum menggunakan White Lab, pernah menggunakan produk dari Roseo, ini produk lokal juga. Nah kalau Roseo Under Arm Cream ini, bentuknya adalah tube yang kita bisa, ada pumpnya gitu, jadi dipencet gitu. Dan dia itu teksturnya lebih ke, apa ya, dia krim juga, cuma menurut saya kayak lebih ringan. Sedangkan si White Lab ini dia teksturnya nanti emang agak sedikit padet, dan saya jujur suka dua-duanya. Dan untuk packagingnya sendiri, bedanya adalah si White Lab ini menggunakan jar, tapi jar-nya juga kecil, jadi praktis kalau misalnya mau dibawa traveling kemana-mana. Di sini kita dapat produk ini sekitar 20 gram atau 0,70 mili, dan ini bisa digunakan paling lama 6 bulan setelah produk ini dibuka. Nah sekarang saya akan bahas untuk teksturnya. Yang saya suka pertama adalah, dia ini full banget isinya, isi jarnya. Jadi ini kan saya udah pakai beberapa kali. Pas pertama kali dibuka, dia benar-benar yang full, sampai nempel di tutupnya gitu. Dan kalau misalnya mams lihat, ini dia padet banget, jadi kalau misalnya kita terbalikin juga dia nggak tumpah sama sekali. Dan pemakaiannya, kalau saya sendiri, di sini kan dia nggak ada anjurannya ya, pemakaiannya itu harus sebanyak apa. Nah kalau saya sendiri, pemakaiannya cukup satu kali oles aja, saya akan coba. Tunjukin ke mams, satu kali oles itu sebanyak apa. Sekarang saya menunjukkan teksturnya. Kalau untuk tekstur sendiri, tadi mams bisa lihat, kalau dia ini memang jauh lebih padat. Kalau misalnya mams pernah menggunakan roseo, pasti merasakan bedanya. Tapi setelah diratakan di kulit, ini dia meresapnya sama gampangnya dengan roseo. Cuma menurut saya kayaknya karena dia lebih padat, jadi lebih berasa gitu. Kalau misalnya kita menggunakan sesuatu, ngerti nggak sih? Karena kadang itu kita menggunakan skincare, tapi kayak nggak berasa pakai skincare, kayak ada yang kurang. Padahal sebenarnya bagus ya kalau misalnya nggak berasa di kulit, dan berarti tandanya produk ini ringan gitu teksturnya. Tapi di sini saya ngerasa kalau ini tuh berasa, kayak kita pakai sesuatu, dan bikin kulit kita halus, dan finishingnya ini matte, jadi bikin kulit lembut dan nggak lengket sama sekali. Dan wanginya ini enak banget. Wanginya kayak parfum yang mahal gitu, jadi bukan wangi-wangi bunga, bukan wangi kalau misalnya kita suka pakai skincare, yang wanginya menyengat gitu, enggak. Wanginya soft, dan fresh aja gitu. Apalagi kalau misalnya kita gunakan ini sehabis mandi, kayaknya tuh rasanya badan tuh bersih dan seger banget. Nah, saya sendiri baru menggunakan Under Arm Cream dari White Lab ini, baru sekitar satu mingguan nih mams, jadi memang belum terlihat banyak progresnya, tapi yang saya suka adalah kulit ini jadi lebih halus, jadi saya kan nggak hanya menggunakan ini di ketiak saja, jadi saya gunakan juga di sikut, gunakan di lutut. Ini teksturnya jadi jauh lebih halus, jadi nggak gampang kering, karena kalau misalnya mams juga sama kayak saya masalah kulitnya, siku dan lutut itu tuh sering banget kering, walaupun kita suka pakai body lotion, tapi kayak seiring berjalanan waktu, nanti kayak udah siang, udah sore, itu pasti kering dan jadi kayak suka ada putih-putih gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan si Under Arm Cream dari White Lab ini, ini dia bener-bener melembabkan sepanjang hari, dan pastinya biasanya di hari-hari ketujuh atau kedelapan, itu memang sudah sedikit kelihatan lebih cerah, cuma belum signifikan. Cuma saya yakin kalau misalnya di hari ketujuh aja, ini udah kelihatan perbedaannya sedikit, pastinya nanti kesananya atau sampai jar ini habis, pasti hasilnya akan lebih signifikan lagi. Nah, sekarang kira-kira worth it atau enggak nih mams, buat mams beli dan coba langsung White Lab Under Arm Cream ini. Kalau menurut saya ini worth it banget, karena dibanding dengan Under Arm Cream, di pasaran sana yang memang sama-sama lagi hits, ini adalah salah satu yang paling murah, harganya ini cuma sekitar Rp70 ribuan aja, dan dia juga banyak produknya, dan karena dia padat nih teksturnya, jadi akan lebih irit juga pemakaiannya, jadi dia akan jauh lebih awet. Nah, kalau misalnya dari hasilnya sendiri, juga saya suka dengan finishingnya, lalu dengan hasilnya, walaupun baru tujuh hari pakai, tapi saya bisa merasakan manfaatnya, dan jadi menurut saya ini worth it banget, dan kalau misalnya mams mau coba, ini adalah salah satu produk pemutih lipatan-lipatan hitam, yang menurut saya patut dicoba, untuk mams yang baru-baru pengen nyoba body care. Oke mams, itu dia tadi review dari saya, mengenai White Lab Under Arm Cream, nah jangan lupa untuk like, dan juga subscribe youtube channel Nakita, dan selalu update terus, di playlist mams fashion and beauty. Saya Gita, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.